Kelas 8 kurikulum berdekaan kita masuk pada halaman 276. Kita akan membahas tabel 55 elemen dari cerita berjudul Makeup. Nah ini petunjuknya yang B ini ya. Perhatikan pada elemen-elemen dari sebuah cerita pada tabel berikut ini. Nah jadi ini dia tabelnya ya yang telah kita sampaikan tadi. Mereka itu, jadi elemen-elemen itu ya Zai ini mengacu pada elemen. Elemen-elemen itu diambil dari part 1 sampai 3 dari cerita berjudul Makeup. Nah jadi elemen itu dalam sebuah cerita ada tiga. Yang pertama elemennya adalah orientation, yang kedua ada complication, dan yang ketiga adalah resolution. Nah disini apa fungsi, kita bahas satu-satu ya orientation dulu. Apa fungsi orientation, yaitu memperkenalkan waktu, jadi waktunya kapan, kejadiannya, kemudian lokasinya di mana, dan siapa-siapa saja karakter dalam cerita tersebut. Nah itu yang disebut dengan fungsi orientation. Nah contohnya saya melirik dia. Dia datang kepada saya di pagi hari menunggu kelas dimulai. Nah jadi detailnya itu kapan waktunya, ya tentunya in the morning, sebelum kelas berlangsung. Nah lokasinya adalah di ruang kelas. Jadi ruang kelas ini disampaikan secara implisit atau secara tidak langsung pada kelimat yang disini, ya pada kelimat example-nya ini. Kemudian siapa-siapa saja karakternya, karakternya ada dua yaitu I dan she. Itu dia untuk detail dari orientation. Kemudian kita masuk pada complication. Complication itu apa fungsinya? Yaitu menunjukkan konflik atau permasalahan-permasalahan yang terjadi pada cerita tersebut. Nah contohnya ini dia, pada contoh yang di cerita make up. Kamu akan terlihat lebih cantik dengan memakai make up. Nah kemudian dia melihat saya intently dengan lekat, ya lekat, dengan lekat-lekat ya. Matanya men-scan atau memperhatikan tiap inci dari wajah saya, tiap detail dari wajah saya. Setiap, apa namanya, setiap yang goresan, ya tiap garis dan tiap cacat yang ada pada wajah saya. Jadi apa permasalahannya? Ya permasalahannya dia itu memperhatikan dengan lekat-lekat atau men-scan tiap inci dari wajah saya. Ya memperhatikan dari ujung-ujung apa, dari atas sampai ke bawah, dari wajah sampai ke dagu. Ya diperhatikan baik dengan tajam. Nah jadi hal itu merasakan si I itu merasa tidak nyaman. Kemudian apa resolusinya atau apa maksudnya dari resolution? Nah ini dia. Fungsi dari resolution ini memberikan solusi atau jalan keluar untuk permasalahan-permasalahan atau konflik-konflik yang terjadi pada cerita tersebut. Nah apa resolusinya atau jalan keluarnya yaitu maybe someday. Nah jadi kalimatnya itu yang ada untuk resolusinya itu adalah maybe someday. Mungkin lain hari. Apa solusinya, detailnya itu dia mengabaikan komentar dari tokoh si tersebut. Nah itu dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.